Terima kasih Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya Dia memberi rizki kepada yang dikehendakinya Dan dialah yang maha kuat Lagi maha perkasa Al-Quran Surat Ashura Ayat 19 Keluarga Hatim Al-Asam Keluarga Hatim Al-Asam Keluarga miskin dan sederhana Namun sang ayah Sangat ingin menunaikan ibadah haji Ia ingin berdoa di depan Ka'bah Dan sholat di Masjidul Haram Agar sempurna keislamannya Ia kemudian meminta izin kepada keluarganya Agar diperbolehkan menunaikan ibadah haji Wahai keluarga ku Aku ingin menunaikan ibadah haji Pada tahun ini Kalau engkau pergi haji Siapa yang akan menjaga kami? Iya ayah Kalau persediaan makanan kita habis bagaimana? Kalau ada orang jahat bagaimana? Pergilah ayah Tunaikan haji Dan doakan agar keluarga kita Selalu mendapatkan perlindungan Allah SWT Kakak bagaimana sih? Kalau ayah pergi kita bagaimana? Sesungguhnya Allah SWT maha lembut Ia yang memberikan rezeki Dan menjaga hamba-hambanya Kalau kita bertakwa pada Allah Maka Allah akan bersama kita selalu Terima kasih anakku Berangkatlah sang ayah menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah Berangkatlah sang ayah menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah Pergi haji Pergi haji Ertinya menuju Allah yang isa Membawa hati dan diri yang dinah Memberi hadiah kepada Allah Berhati-hatilah menghadapnya Terima kasih telah menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah Beberapa hari kemudian Ibu aku lapar sekali Sabar ya nak Insya Allah Ibu akan mencarikan makanan untuk kita Andaikan ayah ada disini Ia pasti memberi kita makan Ini semua gara-gara kakak Kenapa kakak bilang ayah boleh pergi? Sekarang bagaimana? Kakak hanya diam mendengar perkataan ibu dan adiknya Dalam hatinya Tak henti-henti ia memanjatkan doa Ya Allah, Ya Latif Berikanlah kepada kami rezeki yang berkah Dan jagalah kami dalam keimanan Assalamualaikum Apakah ada orang di dalam? Waalaikumsalam Siapa? Kami adalah musafir Kami membutuhkan sedikit air Untuk menghilangkan rasa aus kami Jangan diberikan kak Kita sudah tidak punya makanan Nanti kita kehabisan air juga Tapi mereka membutuhkan air ini Emas ke dalam cangkir Dan memberikannya kepada sang kakak Ia menangis melihat uang-uang emas dalam cangkir Wahai anakku Mengapa kau menangis? Tidakkah kau bersyukur kepada Allah Telah memberikan rezeki kepadamu Dan kepada keluargamu Ia Tuhanku Aku sangat bersyukur Allah yang mahal lembut telah menjaga kami Alhamdulillah Terima kasih ya Allah Ya Allah Terima kasih telah menangis 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 Terima kasih telah menangis